Hal aneh ini tidak boleh kamu lakukan saat berlibur ke Thailand. Thailand menjadi salah satu negara favorit orang Indonesia untuk liburan. Selain karena budaya, makanan, tempat wisata, dan jaraknya yang dekat dari Indonesia, biaya berlibur ke Thailand juga lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Selain berjuluk negeri gajah putih, Thailand juga berjuluk negeri seribu pagoda karena tak banyak kuil di sana. Tak hanya kuil, Thailand juga terkenal akan wisata kuliner dan belanja. Meski sekilas suasananya mirip, namun Thailand sangat berbeda dengan Indonesia termasuk untuk urusan peraturan. Dan berikut ini hal aneh yang tidak boleh kamu lakukan saat berkunjung ke Thailand. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Embrit, mengupas hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Menyentuh kepala orang lain Bagi orang Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling suci dan tinggi derajatnya. Oleh karena itu pastikan kamu tidak menyentuh kepala orang Thailand, termasuk jika itu kepala teman dekatmu sendiri. Menyentuh kepala orang di Thailand dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan. Jika kamu tidak sengaja melakukannya, segeralah minta maaf. Jangan meremas atau melipat uang kertas Hal berikutnya yang wajib kamu ketahui adalah, di Thailand dilarang meremas atau melipat uang kertas. Alasan kuat peraturan ini adalah karena orang Thailand sangat mencintai almarhum Raja Bumi Pond Adulyade. Oleh karena itu, ketika sedang berada di sana, kamu disarankan untuk tidak sekali-sekali meremas atau melipat uang kertas Thailand. Jangan menginjak uang Thailand Sama dengan mata uang Indonesia yang bergambar pahlawan atau mantan kepala negara, di Thailand, mata uang bat bergambar raja atau mantan raja. Karena itulah kamu tidak boleh menginjak uang dengan kaki. Selain karena ada gambar raja di sana, kaki dalam kepercayaan orang Thailand adalah bagian tubuh yang kotor dan paling rendah. Menginjak uang bergambar raja Thailand sama artinya dengan merendahkan sang raja itu sendiri. Menggunakan taksi yang sudah terparkir di pinggir jalan Saat kamu pergi ke tempat wisata, keluar dari hotel kamu akan menemukan banyak taksi terparkir di depan hotel. Meski ini mempermudah perjalananmu, tapi akan lebih baik kalau kamu tidak menggunakan taksi yang terparkir di depan hotel atau tempat wisata, kecuali kamu berada dalam keadaan darurat. Bukan karena pelayanannya, tapi karena taksi ini akan menipu kamu dengan menerapkan tarif yang berkali-kali lipat dari taksi yang kamu temukan di jalan. Bahkan tidak jarang para sopir ini berbohong dan membuat perjalanan yang tadinya singkat jadi lebih lama. Tujuannya agar kamu berada lebih lama di dalam taksinya sehingga mereka bisa menaikkan tarifnya jadi lebih mahal lagi. Menunjuk, tepuk tangan, atau menjentikan jari Saat membeli barang, atau memanggil taksi pastikan kamu tidak menggunakan jari untuk menunjuk dan menarik perhatian orang lain. Di Thailand, orang akan memanggil taksi dengan menggunakan telapak tangan yang menghadap ke bawah dan menggerakannya naik turun. Selain itu bertepuk tangan, dan menjentikan jari juga dianggap tidak sopan karena gerakan tersebut biasa digunakan untuk memanggil anjing dan bukan manusia. Mengambil foto patung Buddha Jalan-jalan ke kuil memang menjadi salah satu hal yang menarik dilakukan ketika kami berkunjung ke Thailand. Tidak jarang para turis memotret untuk mengabadikan momen. Di Thailand, kamu diperbolehkan memotret bangunan kuil tapi kamu dilarang keras untuk memotret patung Buddha yang ada di kuil tersebut atau berfoto dengan latar belakang patung Buddha. Hal ini wajar karena bagaimanapun patung Buddha adalah hal yang sakral dan suci bagi penganut Buddha. Bersiul terutama di malam hari Meski kehidupan di Thailand enggak kalah maju dengan di Indonesia, tapi kebanyakan orang Thailand masih percaya terhadap tahayul salah satunya adalah tahayul tentang bersiul di malam hari akan mendatangkan roh jahat dan pertanda buruk. Bahkan meski kamu tidak percaya, akan lebih baik kalau kamu tidak mencobanya karena orang Thailand di sekitarmu akan merasa terganggu dengan apa yang akan kamu lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!